Koordinasi antara Polri dengan jajaran kementerian ditingkatkan untuk menindaklanjuti temuan kasus dugaan praktik jual-beli ijazah palsu. Hari ini Kapolri bersama Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bertemu untuk membahas kasus tersebut. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi mendatangi kantor Menteri Riset Teknologi dan Dikti Muhammad Nasir di gedung BPPT di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut dengan Riset Teknologi, Dikti Muhammad Nasir meminta Kapolri segera mengusut kasus dugaan praktik jual-beli ijazah palsu yang dilakukan Universitas Berkeley, Jakarta. Di mana izin dari lembaga tersebut pun hanya sebatas tempat kursus. Nasir menyatakan praktik jual-beli ijazah palsu ini telah merugikan sistem pendidikan di Indonesia. Mohon diacu adalah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga diperbaiki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di sana ada sanksi administrasi dan ada sanksi pidana. Ini akan kita lakukan penyelidikan, apakah nanti benar ada tindak pidana di situ atau tidak. Kalau ada akan kita tingkatkan kepada proses penyelidikan. Siapa-siapa nanti yang terlibat yang menjadi calon tersangkanya nanti akan kita beritahukan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.